Sini Al-Imam Ibn Jawsi Rahimahullah Dalam kitabnya Syedol Khotir Memberikan pembahasan yang sangat menarik, sangat bermanfaat sekali Yang mana beliau mengingatkan kita semua Agar kita tidak terperdaya, tidak lalai, tidak terbuai Merasa aman-aman saja karena belum mendapatkan hukuman Karena merasa tidak dapat hukuman Al-Imam Ibn Jawsi Rahimahullah Beliau mengatakan Subhanal Maliki Al-Azim Ladi man arafahu khafahu Maha suci Raja yang maha akum, yang maha besar Yang mana orang yang mengenal Allah Maka akan takut kepada Allah Dan akan diwaspadai siksanya oleh orang yang mengetahuinya Beliau mengatakan Sungguh Saya telah merenungi sebuah hakikat yang besar Hakikat yang agung Beliau mengisahkan Beliau merenungi Merenungi sebuah perkara yang besar Kata beliau bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menunda Menunda untuk memberikan hukuman kepada pelaku maksiat Sehingga seolah-olah Allah membiarkan pelaku maksiat itu Bebas begitu saja Ini yang mungkin kita lihat Dengan mata kita Sehingga engkau akan melihat Tangan-tangan orang para pelaku dosa Pelaku maksiat Itu terlepas begitu saja Seolah-olah tidak ada yang mencegah Namun kita lihat ternyata Ketika Para pelaku maksiat itu mulai terlenah Mulai aman-aman saja Sehingga Terus Terus menerus Larut dalam kemaksiatannya Akhirnya Allah ta'ala Menghukum dengan hukuman yang tak terkira Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pernahkah kita Membayangkan Apa yang akan terjadi Jika seandainya setiap manusia berbuat dosa Kemudian Allah langsung menghukumnya Dengan menurunkan siksanya Bila Allah melakukan hal tersebut Apa yang akan terjadi Setiap orang berbuat dosa Langsung Allah hukum Si B langsung berbuat dosa Langsung Allah hukum Kira-kira apa yang akan terjadi Yang akan terjadi adalah Bumi akan kosong Sebab Tidak ada satupun manusia Yang ada di atas muka bumi ini Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Allah Zat yang maha bijaksana Allah maha penyayang Dia tidak akan melakukan hal tersebut Allah akan memberikan penangguhan Allah akan memberikan penundaan bagi manusia Dengan sebuah hikmah yang besar Allah memberikan penangguhan dan penundaan Itu adalah dengan harapan Untuk memberikan kepada mereka kesempatan Memberikan waktu kepada mereka Kesempatan untuk bertawabat Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman Dalam surat Fatir Ayat yang ketik 45 Yang mana Allah berfirman Kalau seandainya Allah menghukum manusia Disebabkan apa yang mereka perbuat Nisaya Allah tidak akan menisakan di atas permukaan bumi ini Satu makhluk pun Kalau ada yang berbuat dosa Langsa Allah hukum Nisaya Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk pun di muka bumi ini Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan Dan apabila telah datang ajal mereka Maka sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya Maka sesungguhnya